Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan tes scanner produknya dari Canon ya ini Canon Lite 120 saya tes di orderannya Sopi buat Pak Mujiono ya baik disini saya akan tes saiznya A4 ya ada beberapa warna dan tulisan disini ya jadi saya fokuskan kesitu jadi anda juga nantinya untuk apa namanya dipergunakannya seperti itu ya untuk baca tulisan dan juga hasil scan yang bagus dengan menerapkan ada beberapa warna disini baik saya taruh disini untuk penempatannya di sudut kiri di bagian bawah ada tanda panah diposisikan disitu sebelah kanan dan sebelah atas kosong gak apa-apa ya ini maksimumnya sampai letter letter itu lebih besar dari A4 ya saya akan tes dulu unitnya untuk aplikasi saya pakai aplikasi bawaan dari Canon pakai IJ ya saya klik disini karena disini ada beberapa scanner jadi saya wajib pilih dulu disini 120 kalau kita klik ada 300 ada 200 ada 150 ini juga anda bisa gunakan nantinya pakai aplikasinya image garden ya saya klik 120 aja disini karena dokumen apa namanya scanner yang saya gunakan serinya 120 kalau sudah kita masuk di settingan terlebih dahulu kita masuk di scan gear saya ubah namanya aja langsung atas nama Pak Mujiono ya untuk save in nya saya taruh di dokumen anda juga bisa taruh di tempat lain ya saya taruh di dokumen dengan formatnya PDF kalau sudah saya klik ok kita masuk lagi di settingan tadi kan untuk penyimpanan sekarang masuk di settingan di scan gear ya nah settingannya seperti ini nanti saya akan gunakan mode advance dan disini juga ada basic kita kasih lihat untuk basic tampilannya seperti ini ya ada juga advance nanti kita akan setting disini ini platen buat platen kita ubah jadi A4 ya untuk warna saya pilih color 300 dpi maksimum sampai 1200 ya saya pakai 300 saja untuk yang memerlukan data size disini anda sudah bisa mengetahuinya ya untuk data size nya 24,88 MB ok kalau sudah saya akan coba preview saya kasih coba preview dulu ya jadi dokumennya yang tadi saya taruh saya akan coba preview nah ini dia hasil preview nya nah kalau seperti ini misalkan jadi terbalik ya anda jangan khawatir anda masih bisa rotate masih bisa rotate nah kalau misalkan seperti ini kita bisa rotate nah sebetulnya ini tadi itu ada warna birunya ya biru muda gitu ya kok ininya jadi putih seperti ini nah kita bisa ubah juga disini anda bisa gunakan yang foto ada birunya ya atau magazine seperti ini magazine agak pekat sedikit birunya ya satu lagi dokumen nah kalau dokumen jadi hilang disini dokumen sama auto itu hilang ya atau sama non atau di non aja ya gitu ya disini kalau misalkan auto dia yang hilang terus foto dia muncul terus disini pokoknya intinya anda bisa ubah di bawah disini aja kok misalkan gak sesuai ya warnanya anda bisa ubah disini nah kalau dokumen dia yang hilang baiknya kalau misalkan mau non boleh atau mau pakai magazine juga boleh ya seperti itu kalau sudah kita klik scan kita klik scan disitu kita tunggu sampai proses scanningnya selesai untuk kelengkapan di unit ini nanti saya kasih kabel data ya driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode jadi disitu anda tinggal scan aja untuk linknya nanti saya taruh di dalam kemasan eh apa namanya setelah di barcode nanti keluar linknya di klik aja nanti muncul langsung ke webnya ya tinggal di download aja untuk folder nya nanti di install seperti biasa kalau sudah download tampil lain seperti ini kita klik ok karena tadi saya taruhnya di dokumen makanya disini langsung atas nama pak mujiono adanya di dokumen disini saya buka dulu nah ini dia untuk hasil scan ya alhamdulillah bagus ya tulisannya juga jelas yang kecil yang besar warna lainnya pun juga ada dapet ya oke itu aja untuk hasil test nya sekian terima kasih atur nuhun assalamualaikum